Indonesia Police Watch mendesak Kejaksaan Agung untuk membuka kembali dukaan korupsi dan TPPU dalam pemilihan 15 unit pesawat MA60. IPW mengkhawatir, hasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 700 miliar rupiah ini di 2011 dipetieskan hingga keadaan luarsa. Desakan agar Kejaksaan Agung mengusut kembali kasus ini disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat diskusi Ikatan Watawan Hukum di Jakarta Selatan. Desakan ini sih seiring dengan ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam proses pembelian pesawat dan sungguh menduga ada penggelebungan harga pesawat dan adanya manipulasi skema yang semulai dari bisnis to bisnis menjadi government to bisnis. Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pemilihan 15 unit pesawat MA60 ini sempat ditangani Kejaksaan Agung tahun 2011 lalu namun selama 13 tahun kelanjutan penanganan kasus ini hingga kini tidak jelas. Sementara masa kedularisa penanganan sebuah perkara tersisa 3 tahun lagi. Untuk menjelaskan hukum itu hukumnya wajib ya imperatif wajib dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Saya rasa Kejaksaan Agung tidak ada beban ya untuk memanggil siapapun pertanyaannya Kejaksaan Agung punya kemauan atau tidak ya kalau kemampuan sudah terujilah Kejaksaan mengungkap kasus-kasus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Intern Kelber PEMB leven PEMB leven PEMB L travelled Terima kasih.